Pembatalan sporadik sepihak dari tahun 2008 hingga 2020 oleh Kades Lubuk Ruso kejamatan Pemayung terus menuai polemik. Ibrahim anggota DPRD Batangkari Dapil 2 Pemayung Bajubang angkat bicara dan akan menelusuri maksud pembatalan sporadik yang dilakukan Kades tersebut karena dinilai banyak yang terdampak. Surat Dokumen Sporadik yang dikeluarkan Kades Lubuk Ruso sejak tahun 2008 hingga 2020. Secara sepihak, Kades Irwansyah mengeluarkan surat keputusan pembatalan sporadik tanpa adanya musyawarat terlebih dahulu, hingga menuai polemik bagi pemegang sporadik tersebut. Ibrahim, politisi partai PDIP yang duduk di kursi DPRD Batangkari Dapil 2, akan segera melakukan pemanggilan Kades dan menelusuri maksud dan tujuan Kades Irwansyah mengeluarkan surat keputusan pembatalan sporadik sepihak. Ibrahim tidak mau banyak komentar sebelum mengetahui apa yang melatar belakangi Kades Lubuk Ruso mengeluarkan SK Pembatalan Sporadik 2008 hingga 2020. Dijelaskan Ibrahim, Kades Irwansyah mungkin memiliki alasan sendiri kenapa hal tersebut terjadi. Namun sebelum bertindak, Ibrahim segera memanggil Kades untuk klarifikasi. Kita akan mempelajari dulu lah, berkas yang dibatalkan, kemudian apa dasar, ini matalkan sejadul kami, ketemu dulu, di DAPO. Belum tahu saya, yang jelas ini kan ada cantuk palku dengan tanah yang namanya hutan, itu kan ternyata kapal. Di lokasi itu, saya pernah dengar itu ada miliknya Kaliwaris Prabu. Panggil secara kedinasan atau panggil perbedaan? Sementara sebelumnya, Kades Irwansyah melalui via telepon menjelaskan, surat yang dikeluarkannya merupakan pengertian Sporadik. Karena dirinya mengaku banyak tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen Sporadik tersebut. Diakui Irwansyah, es kepempatan tersebut dibuatnya tanpa adanya musyawarat dahulu bersama pemegang Sporadik, dengan alasan sulit mengumpulkan pemegang Sporadik. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.